Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mimbartub Yang dari mati Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi bersama saya Ali Baharsyah Dan tokoh muda kita Silahkan berkenakan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya mungkin Teman-teman Mimbartub sudah kenal ya Ini ada kabar menarik Ini serangan terbaru dari Tersangka kasus korupsi Johnny G. Plate Yang menyeret nama Pak Jokowi Ngeri loh ini Serangan balik kayaknya Ini disampaikan dalam Nota keberatan dalam persidangan Kasus korupsi Pembangunan Menara BTS Ini kemudian Pengacara dari pengacara Pak Johnny G. Plate ini Kemudian mengatakan bahwa Pembangunan Menara BTS ini adalah Instruksi Presiden Ngeri ya Ngeri dong Ini sebelumnya Apa namanya Dugaan korupsi BTS ini Menyeret berapa nama tuh sebelum-sebelumnya Siapa aja tuh Sekarang yang Pak Udin paham tuh siapa aja Yang disebut-sebutkan kemarin Terakhir ada nama Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arya Tejo Yang diperiksa langsung oleh Kejaksaan Agung Bahkan Dikatakan Dia Sudah mengembalikan Uang yang diterimanya Sebesar 27 miliar Sebentar Sebentar Nerima duit Nerima duit Deketin dong Terima duit Dibalikin Waduh Ini kan sebenarnya Kalau gak ketahuan Enggak dibalikin dong Harusnya Kalau dibalikin gini Tetap termasuk korupsi gak Termasuk dong Oh ini berarti Sama dengan pernyataan Pak Yung Sosen Mantan Ex ini Ex PPATK Kata beliau Kalau sudah nerima Mau dibalikin lagi Tetap Unsur korupsi Tidak akan pernah bisa hilang Betul Sudah terponokin Dua unsur bukti Keterangan dari si Pemberi Dan itu Sudah dikembalikan Kan kalau gak Kalau gak ketahuan itu Kan juga Johnny Gleapate Juga gak bakalan Tersangka dong Bener-bener Nah ini Babak baru Ini apakah serangan balik Gitu ya Karena kita tahu Pak Johnny Gleapate ini adalah Sekretaris Jenderal Pate Nasdem Pate Nasdem Yang sekarang Jadi rivalnya Pak Jokowi ya Iya Nah tapi Sebenarnya kayak Buah si Melakama sebetulnya ya Apa namanya Memenjarakan Siapa Johnny Gleapate ini Karena ya banyak Terkait dengan yang lain-lain Itu siapa lagi Bangunin yang Terus itu Ada menantunya Ibu Megawati Soekarno Putri Happy Habsoro Suaminya Ibu Buang Gimana keterlibatan Beliau gimana Yang disebut-sebut Direktur Salah satu anak Perusahaan milik dia Sudah diadakan Sebagai tersangka Iwan siapa namanya Iwan siapa namanya Iwan Ramadhan Itu bukan ya Terlalu Pak Happy ini kan Pemilik 99% sahamnya Betul Betul Karena dia itu Anak Anak perusahaan Miliknya Aduh Jadi gimana Ini gimana Pembahasannya Pak Happy Ini diperiksa gak Ya Bahkan Pak Happy nya gak Kayaknya ya Iya gak sih gak diperiksa Kabarnya ada nama-nama yang hilang Dari Daftar nama yang disebut Para tersangka Ini keahlian Bahasa Indonesia ini Kalau orang menghilangkan Apa Menara ini Dihilangkan Dukun ini Dihilangkan Ini kalau orang Indonesia Menghilangkan Kasus Korupsi Ini iklan apa Iklan jin 76 Gak ada provosi 76 Sekalian ya Kreatif soalnya ini Oh nama-nama itu hilang ya Hilang sebenarnya Jadi ini ada Yang disebut Mungkin apa ya Memercik air Mendulang ke muka ya Mercik air apa Mercik air apa Dalam dulang Kena muka sendiri Kena muka sendiri Kena muka dalam dulang Kena muka sendiri Niatnya sih Mau Menjatuhkan lawan Eh kenapa Dugaannya gitu Karena banyak yang terlima ternyata ya Terlihat 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 Intinya banyak nama Termasuk Siapa nama yang disebut Kemarin di Twitter itu Nistriyohan Nistriyohan Itu menerima Kurang lebih 10 miliar Usuran tempo ya Oke Ini kan tadi Pak Johnny Gapati ini Kemungkinan Menerimanya 17, sekian miliar Sementara yang Pak Dito tadi berapa 27 miliar Harusnya Ya Allah Ini juga Dijikin terseangka ya Harusnya Kalau kata payususus ini Menuhi unsur Kata Jaksud Dan dijadikan sebagai Tersangka Nah Ada satu fakta lagi Tata Bang Udin Ya Pak Dito ini Ternyata Ketika menerima Uang 27 miliar itu Ya Posisinya masih Staff khusus Menteri Perekonomian Oh iya Bamba Apa si Erlangga Erlangga Hartarto Kadregorkar Artinya Artinya Kalau nanti si Pak Dito ini Ditetapkan sebagai Tersangka Kira-kira Pak Erlangga Keserat juga gak Wah Makanya Ini kan Banyak sekali Ketua-ketua partai Semuanya Tersandra Tersandra berbagai kasus Makanya dia itu Mau keluar dari koalisi Bingung Oh iya Paham Ada yang di Sandra Kasus Saling Sandra Menyandra ya Luar biasa Ada juga kasus Kardus Durian Yang setiap pemilu Baunya menyenang Kan kasihan Itu orang ya Udah Pengen banget Jadi Cawapres Sejak 2019 Gagal mulu Karena bau duriannya Keluar dari Setiap pemilu Ada yang demo di KPK Minta kasus Kardus Durian Diusut lagi Kan kasihan juga Sebenernya Bisa dibilang Karena saksi-saksi itu sudah pada meninggal Jadi kasus Dari kasus ini Saksi-saksi yang dulu diberi itu sudah meninggal Jadi mau diusut juga Mungkin maju mundur Tapi ya Oke Menjadi Apa namanya Sandra politik juga itu Yang membuat tokoh Ini tuh Teman-teman semua Ini ada yang menarik Sebetulnya Pernyataan tadi Bang Udin itu Menepuk air dalam dulang Kena muka sendiri Memercik muka sendiri Nah kan Ini menjadi Apa ya menurut saya Buah si malakama tadi ya Enggak ditersanggakan Gimana Ditersanggakan gimana Ternyata Banyak Melibutan banyak orang Mungkin dipikir Ketika ditersanggakan Dia tidak Enggak bakal ngomong kemana-mana Rupanya mungkin Dia enggak mau ini juga Enggak mau apa Enggak mau Enggak mau kena sendirian TGT B Mati CG mati KB Nah baik Di bangunin Kira-kira berapa ini Kerugian negara Di kasus BTS ini Ya kan bisa disebutkan Kerugiannya sampai 8 triliun kan Berarti ini lebih besar Dari kasus century Ya betul Jaman 6 SBE ya 6 triliun ya Tapi kayaknya Kerusi di era Pak Jokowi Ini gede-gede ya Ya karena kan Proyek yang digelontorkan Juga gede-gede Coba yang Kerusi gede-gede Apa aja tuh Di era Pak Jokowi Sekaligus bangunin Mungkin disampaikan Siapa namanya Menteri siapa aja Yang di era Pak Jokowi Sudah terkena kasus korupsi Biar teman-teman pada tau Semua teman-teman Kalau selama 2 periode Sudah ada 5 menteri Yang sudah ditangkap KPK Pertama itu Kalau misalnya yang pertama Tangkap KPK itu Idrus Marham Udah meninggal ya Masih itu kok Lupa sih Mantan sekjen Legenda sekjen Golkar Idrus Marham Kasus Kalau nggak salah Kasus PLTU yang diriau Oke terus Kemudian Siapa itu Menpora Menpora Imam Nahrawi Imam Nahrawi Danahibah Atlet Kalau nggak salah Kemudian Yang ketua PPP siapa itu Kalau Rom Romuzi kan Posisinya dia bukan Menteri Oh bukan Menteri Oke Sebagai ketua umum partai Yang punya Tapi kualisi kan Menteri agama Surat Dharma Luqman Harim Saifuddin Dia kemudian yang mengatur Apa namanya Jual beli jabatan Di lingkungan Kementerian Agama Masih lingkaran lah Masih lingkaran lah Sebelum ditangkap KPK OTT KPK kan dia Yang bisa dikatakan Ketua partai yang paling dengar Dengan Presiden Jokowi Bahkan satu mobil Ikut Presiden Jokowi Melamparkan Hadiah Kemudian Setelah Iman Nahrowi Siapa itu Yang Batubara Juliari Peter Batubara Itu kasus apa Ya kasus Bansos Bansos ya Wakil Wakil bendara umum Nilainya berapa Triliun Itu dikatakan Berapa itu ya 100 miliar Sampai triliun Itu kan tau ya Nah itu yang Kasus Sabri Itu juga Raja Jokowi juga Tapi bukan Menteri Itu Bukan Menteri Kemudian yang keempat Ada Edi Prabowo Menteri Kelautan Yang terakhir Johnny Gerard Plath Ya Allah Ini teman-teman Harusnya ya Menurut saya ini Kalau sudah banyak Menteri Yang kena begini Ini kan berarti Menandakan kepemimpinannya lemah Satu ya Satu Kemudian yang kedua Juga secara Secara ini Kan harusnya Beliau sebagai pemimpin Tahu jawab lah Orang paling deket loh Menteri itu Orang yang paling deket Berarti berapa meter Di Bajokowi ya Yang biasa ngumpul Masa gak Gak ketahuan Dan jelas kan Menteri itu kan langsung Bertanggung jawab Kedua Presiden Ya karena Sistem Presidensial Iya Cuma persoalannya gini Kalau Kalau dalam kasus ini Kan sebenarnya Menurut saya Kasus Johnny Gerard Plath Ini kasus yang Paling Apa ya Paling deket banget Ke Presiden Karena beliau menyebut Langsung bahwa Proyek menara BTS ini adalah Instruksi dari Presiden Nah kira-kira Bang Udin Kejaksaan berani Mereksa Pak Jokowi gak Dipastikan tidak akan berani Kenapa Kita Apa namanya Berkaca berada Kasus-kasus sebelumnya Misalkan kasus EKTP Yang fenomenal Yang menyeret Korbannya Satya Novanto Sebenarnya Dikorbankan Jadi Ya kita Hakul yakin Pelaku utamanya Bukan hanya Satya Novanto Karena dia di Persidangan menyebut Hampir semua Nama anggota DPR Yang dulu Ketika Gol Proyek EKTP itu Dia disebutkan Menerima Nilainya banyak lah Yang 5 ribu dolar Berapa dolar Itu kan Nah itu kan Disebut juga Nama Puan Mohon maaf ya Ini kan Satya Novanto Yang ngomong Di Persidangan Puan Maharani Dan Ganjar Perawan Juga disebut Termasuk Olidondokami Semua Anggota DPR Dari fraksi Apa Itu semua disebut Oleh Satya Novanto Tapi apakah kemudian Diperiksa Apakah kemudian Sampai ke pengadilan Ya disidangkan Enggak Akhirnya yang dikorbankan Itu ya cuma Satu orang itu Nah berarti nanti Yang bisa memberikan Hak jawab Dari Apa namanya Tuduh Kalau bisa dikatakan Mungkin tuduhan ya Atau dugaan Yang dari pengacara Siapa Pengacara Johnny Gia Platya Menyebut bahwa Ini intrusi Presiden Kekatnya yang jawab Siapa ya Untuk mengonfirmasi Bahwa saya Enggak Enggak mau nyuruh Misalnya gitu Hasto kan udah jawab Hasto Tapi kan dia Memwakili Presiden Bukan Yang harus menjawab Itu ya Kalau di Presiden Harus yang bersangkutan Atau dia Mewakilkan lewat Kuasa hukumnya Seperti itu kan Kalau di Presiden Jom pertanyaan Berani gak Ya itu Makanya Nah ini Korupsi ini Memang Gak pernah ada Habisnya Gak pernah ada matinya Dan yang paling parah Itu di lingkungan Ini loh Di lingkungan Ring satunya Presiden Artinya ini kan Orang-orang terdekatnya Presiden Menteri lah Langsung dibawa Sebenernya harusnya Juga dugaan kuatnya Ngalir ke orang nomor satu ya Dugaannya Harusnya Dugaan kuatnya itu Artinya diperiksa lah Diperiksa Biar kita tahu juga Dan kan Harusnya seorang Presiden Yang memberikan contoh yang baik ya Ketika disebut-sebut Terusnya dia mengonfirmasi Jangan seolah Cuek Menunjukkan seorang Presiden Yang takat hukum Gitu ya Ya harus seperti itu Tapi kan Pada faktanya Ya termasuk dulu Proyek Hambalang itu kan juga SBY sama IBAS disebut Tapi gak pernah diperiksa Tapi gak pernah diperiksa Ketika dia berkuasa Gak bakal Dan sepertinya tadi Setiap kasus korupsi itu Pasti yang akan dikorbankan Itu yang akan jadi Tumba lah Katakanlah satu orang Satu orang tokoh utama Ya sisanya Ya pemberi suap lah Apalah gitu ya Yang pasti akan menjadi Senter lah Yang akan menjadi titik fokus Yang kebenaran hukumannya Paling diperberati Satu orang tokoh politisnya Yang akan dikorbankan pastinya Ya kira-kira dipikir juga gitu kan Korupsinya kan gede Kalau ente keluar penjara kan Tetap masih ada sisa lah Hasil korupsinya Artinya Apa namanya Polemik korupsi ini kan Luar biasa ya Sudah banyak di Indonesia Ini urutan keberapa ya Korupsi Indonesia itu ya Kalau gak salah itu Mesti tinggi kan Nomor 4 di Asia Kalau di Asia nomor 4 ya Kalau di dunia Atau nomor berapa Nah ini bicara korupsi Teman-teman semua Ini Korupsi ini sebetulnya Sudah ada lembaga antirasuah ya Di samping polisi juga yang bekerja Ada juga KPK Ada juga Kejaksaan Agung Tiga Tiga Oh tiga ya Coba dikeroyok oleh Tiga lembaga Instansi ya Pertama tadi Polisi Polisian Kemudian yang kedua KPK Yang ketiga Kejaksaan Agung Tapi kok masih banyak aja ya Iya Seperti gak kapok-kapok Jadi memang Seperti sudah Menjadi Budaya mungkin ya Iya Karena korupsi tadi ya Korupsi gak bisa sendiri Korupsi berjamaah ya Kalau seorang jamaah sih bagusnya Korupsi berjamaah Ngerusak Dan memang Sistemnya yang mendukung Nah Sekarang kan orang Kalau mau menang tender perusahaan Dia harus Ngasih pelicin Entertain dulu Baik itu pelicinya Bahkan project yang belum turun Uangnya harus setor duluan Atau tadi bisa jadi Ngasihnya itu Ntar Janji dulu ya Jadi kalau Nah saya kalau ngomongin sistem Sebetulnya teman-teman semua Ya Masih ingat mungkin perkataan Pak Mahfud MD Oh jelas Nah itu ya Ini tahun 2000 berapa Katanya belum menyampaikan Itu udah lama ya Sebelum dia masuk ke pemerintahan Barang siapa Atau siapapun Malaikat sekalipun Kalau masuk ke sistem di Indonesia Itu bisa jadi Iblis Nah pertanyaannya Belum sekarang kan masuk nih Wah Jadi orang Orang terdekat lah Menteri Koordinator Iya Menteri Koordinator Politi dan Hukum dan HAM Yang membawahi beberapa kementerian Dan beneran punya banyak informasi Dari intelijen katanya ya Dari BIN ya Ya kan lah Harusnya bisa mengungkap ya Nah itu Artinya Tadi sistem yang menarik Teman-teman semua Bahwa Sebenarnya korupsi ini Tidak akan pernah bisa berhenti Dikroyok berapa lembaga pun tetap Karena ya Korupsinya Mengikut apa namanya Melibatkan banyak pihak Ya termasuk Lembaga yang mengusut pun Juga bermasalah Nah kemarin Menteri Koordinator kembali ada yang Kasus tebal Kepak itu kan Ada transaksi janggal 300 miliar Termasuk juga Petugas lapas di KPK Malah Di rutan Di rutan KPK Di rutan KPK ya Itu apa namanya Pungli Pungli Dan juga apa namanya Mencabuli istri terdakwa Ya Allah Itu kan juga Sudah bermasalah sekali artinya Artinya udah parah ya Parah Nah artinya Teman-teman semua kan Harapannya tadi Dibentuk KPK Apa di RSBY ya KPK itu ya Era Megawati Harapannya kan sebetulnya Untuk Apa namanya Sebagai bukti keseriusan pemerintah Menangani kasus-kasus korupsi Tapi faktanya sampai di ini Kasus-kasusnya tidak pernah Berakhir Nah Bang Godin sebagai Intektual muda ya Aktivis Islam Kira-kira Kalau sistemnya tuh Salah Terus seperti apa Solusinya kira-kira Ya solusinya ya Hanya pada Sistem yang benar-benar bersih Yang bisa Apa namanya Menjaga ya Menjaga manusia Agar tidak berbuat jahat Tapi kan kadang begini katanya Apapun sistemnya Tergantung orangnya Bener gak sih Logika itu Ya ada bener juga ya Tapi Ketika ada sistem Itu penjagaannya lebih Kuat Yang memang betul Di sistem manapun Ketika orangnya lemah Tidak Tidak menjalankan sistem dengan baik Itu juga bisa Terjadi kehancuran Tapi ketika sistemnya itu Sistem yang baik Itu bisa Ada pencegahan Mungkin bisa dikasih analogi Begini ya Ketika Ketika kita masuk ke sekolah Betul Kan kita harus ikuti Aturan sekolah kan Betul-betul Harus pakai seragam Harus pakai Apa namanya Ukuran segini Selananya Bajunya Apa Warna ini Warna ini Harus ikut aturan gitu kan Nah pun demikian Nah pun demikian ya Ketika sebuah negara Yang merapakan sebuah sistem Maka orang akhirnya Harus ikut ke sistem itu kan Betul-betul Jadi kalau sistem-sistem baik Pasti Apu-apu jadi baik Nah sistem yang baik Apa Kira-kira bangunin Supaya Apa namanya Teman-teman di Mbar itu Paham Artinya bukan sekedar Apa Menangkap koruptornya aja Gitu loh Tapi memperbaiki sistem-sistem Sistem apa tadi yang Mungkin Menurut jelaskan lagi Supaya Ini Supaya Yang ada pada akidah kita Agama kita Sistem Islam Islam sudah Menawarkan seperangkat aturan Dan juga sistem yang sudah Sangat sempurna Tunggu apa lagi Apa Tinggal dilaksanakan saja Apalagi kita sebagai Umat Islam ya Apalagi Indonesia Merupakan Negeri ya Dengan jumlah penduduk muslim Terbesar di dunia Sampai saat ini ya Itu Masa sih Tidak percaya dengan Agamanya sendiri Dengan aturan yang sudah Diturunkan oleh Tuhan Menarik Menarik Teman-teman semua Ini klunya Kita ini negeri muslim Terbesar di dunia Sampai sedetik ini Masih Menikat itu Anehnya Bicara Islam Nah itu Ini kan karena sistem Kita bukan Islam Kita diakui ini Kita bukan negara Islam Berarti Ngomong Islam aja Tidak Boleh Bicara sistem Islam Misalnya sistem khilafah Dengan seperangkat aturannya Itu dianggap sebagai Radikal Intoleran Memacah belah Macem-macem Artinya Orang Islam sendiri Yang hidup di negeri mayoritas Karena sistemnya bukan Islam Seperti menjadi sebuah kejahatan Ngomongan Islam Bener gak? Betul Nah ini maksud saya Bagaimana sebuah sistem itu Ketika diterapkan itu Orang akhirnya terbawa Dengan sistem itu Betul Baik dengan sukarela Maupun terpaksa Ya cuma bedanya Kalau Islam pasti Memaksa orang Untuk berbuat baik Itu Itu kuncinya teman-teman Kalau sistemnya baik Orang akan dibaksa jadi Baik Mau Apa orang Mau apa orang Sistem yang nisapa Namanya masyarakatnya Jadi baik Pasti mau lah Cuman Gak ada sistem baik Kecuali sistem Islam Sistem Islam Persoalannya adalah Mau gak Para pejabat kita ini Sekarang menerapkan Islam Karena selama ini Yang sering berkuar-kuar Radika, radikul Intoleran itu Ya para pejabat Iya Yang ujung-ujungnya juga Pake rompi oran KPK Ya Allah Radika, radikul Tata Mungkin Ada ketakutan Karena kalau Islam itu diterapkan Ini kan koruptor aja kan Dalam Islam bukan potong tangan Hukumnya itu Bukan Tapi takzir Takzir katanya ya Artinya takzir itu Dari mulai Paling ringan yang potong tangan Sampai hukuman Mati Tergantung kejahatannya Besarnya kejahatan Mereka takut Kalau hukum sekarang Sekarang kan hukum buatan Belanda Hukum buatan orang kafir sekarang Bukan hukum Islam sekarang itu Mereka sekian tahun dipenjarakan Di penjara juga masih bisa Masih bisa enak Apalagi kalau punya Banyak duit Banyak duit Punya pelayan sendiri Ya ngeri ya Jadi sebenarnya Kalau kemudian Bersi tadi Takut hukuman mati Takut hukuman potong tangan ya Kalau Anda bukan pencuri Bukan pembunuh Ya ngapain takut Itu kan seperti itu Jadi kan hukuman itu Diterapkan kan untuk Pelaku kejahatan Bukan untuk orang baik Sebenarnya Ketika rezim hari ini Para pejabat yang menolak sistem ISAM itu Berarti Mereka itu Pen Ya Gala Saya gak berani menyebutkan ya Silahkan jawab sendiri Kalau teman-teman semua Nah ini Menjadi wawasan baru Teman-teman semua Kita bicara tadi Dari mulai serangan Johnny G. Platik Kepada rezim hari ini Kemudian sampai Menjadikan sampai Keteteran sistem yang Harusnya seperti apa Di Indonesia Karena Sebagai kaum muda Tentunya Sahabat-sahabat Mimbar Tub Teman-teman semua Jangan Jangan bosan bersuara ya Betul Sampai Allah ini Jangan bosan bersuara Jangan bosan berjuang Sampai Allah menurunkan Pertolongannya Dan insyaallah Bang Udin ya Bang Udin juga tiap hari Nge-live terus ya Di Milantai Insyaallah Luar biasa ini Kamar seperjuangan dulu ya Luar biasa ini Nge-live terus Belum memberikan Pemahaman-pemahaman Memberikan pandangan-pandangan Yang Yang bagus Yang unik Mungkin ada sudut pandang ISAM Gitu Bang Udin ya Siap-siap Ada close statement Bang Udin Ya close statement Satu ya Bahwa Masalah korupsi itu Sampai kapanpun Itu akan terus Membengkak ya Atau banyak ya Bahkan sampai seorang Zulkifli Hasan Ketika dia masih menjabat Sebagai Wakil ketua MPR Ya kan sampai bingung ya Sampai bingung Sampai Katanya ada Lebih dari 300 orang Anggota DPR Yang sudah ditangkap Dan ratusan Kepala daerah Baik di tingkat Satu Atau tingkat dua Sudah ditersangka Termasuk adik kandungnya Sendiri Zainuddin Hasan Itu kan Bupati Lampung Selatan Kalau gak salah ya Karena juga ya Itu Teruskan korupsi Kemudian Biu bingung Ini apa yang salah Yang salah memang sistemnya Berarti orang-orang yang ingin Perbaiki sistem Memperbaiki Dari dalam itu Ketika mereka masuk sistem Kemungkinan besar Mereka juga Iya ikut Terkontaminasi Jadi ya Memang Korupsi itu Tidak akan hilang Di sistem yang sekarang Dan tadi Kalau mau menghilangkan korupsi Menggunakan sistem Islam Baik Teman-teman demikian Bahasan singkat Berisi Mudah-mudahan memberikan Pandangan lain Sisi lain Terkait dengan Kasus korupsi Yang sekarang sedang hangat Yaitu Kasus korupsi Pembangunan menara BTS Yang 4G ya Kemudian sekali lagi Memberikan pencerahan Sekali lagi Pesan saya Jangan berhenti bersuara Jangan berhenti berjuang Insya Allah Allah memberikan Pertolakannya kepada kita semua Demikian Sampai jumpa dari kesempatan Saya Ali Baharsa Bersama Hai Rudin Hai Rudin Jumpa dari kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manfaat Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton